Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera bagi kita semua Jumpa lagi di channel Dosen Receh Jadi pada pagi hari ini kita akan Membahas salah satu tugas Serta proyek mahasiswa Yang berhubungan tentang Sensor berat atau load cell Dengan modul HX711 Oke langsung saja Sebelum kita mulai videonya Jangan lupa like and subscribe Terus kalau ada pertanyaan atau komentar Silahkan dihubungi melalui Email, gmail dan lainnya Oke kita lihat langsung videonya Oke jadi Kalau kita lihat disini Ini adalah Arduino Uno Atau Arduino Ini jenis tertia Semi Terus disini ada sensor Clot cell berat Tapi ini terbalik Terus ini ada Modul HX711 Jadi kalau kita lihat disini Jadi kalau kita lihat disini Di modul HX711 ini Nah itu kan ada E positif E negatif A negatif A positif Nah itu terhubung ke Kabel load cell Ini dia kabelnya Terus kalau kita lihat disini Terus kalau kita lihat disini Ada grounding DT SCK PCC Nah groundingnya terhubung Tetap ke grounding Terus DT nya itu ke DUTC itu artinya Terhubung ke D2 SCK nya D3 PCC nya ke 5V Jadi kalau kita lihat nanti Ketika ini ditekan Maka dia akan menampilkan data ground Jadi kalau kita lihat disini Nah Begitu ditekan Tuh Ini Ditekan kan Oke Jadi Saya ulangi Penjelasannya kan Jadi kalau kita lihat disini Nah ini adalah Arduino Uno Jadi Nah ini adalah Arduino Uno Ini jenis Arduino Uno R3 SMB Terus ini adalah HX711 Kalau ini step down Dan ini Def firemen Ini tidak kita pakai Fokusnya kesini saja Sama load cell ini Nah Kalau kita lihat disini Ini adalah Arduino Uno Atau Arduino Ini jenis R3 SMB Terus disini ada Sensor Load cell Modul HX Titimnya gini Ketika Ketika Apa namanya Ketika sensor ini Diletakkan beban Maka dia akan membaca data Nah datanya itu ini Kalau kita lihat disini Datanya Nah disini Ketika dia ditekan Ini kan ada data Ini data tidak ditekan Ini data ditekan Kenapa kan Oke Langsung saja kita Ke rangkaiannya Jadi Kita butuhkan Pertama adalah Ardino 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 Boleh Ardino Uno R3 Atau Nano Tapi kalau disini Saya ambil yang Ardino Uno R3 Atau Nano pun boleh lah Nano Kita gunakan Nano saja Kalau Nano Kita gunakan Berarti ini Ini Nano Kita sudah punya Nano Satu Terus kita gunakan Sensor Berat Load share Nah Oke Nah sensor berat Load share ini Kita cari dulu Sorry Sensor berat AX 711 Nah modul yang ini Kita butuhkan Nah ini Ini kita copy dulu Terus Kita butuhkan Ini juga sudah ada Ini juga sudah ada Rangkaiannya Ya kan Tapi Kita buat dari awal lah Lotshell Nah ini lotshell kita beli ini saja Copy Max Oke sudah Ini aja rangkaiannya Langsung saja kita fokus ke sini dulu Nah Kabel merahnya ini Nah kabel merah ini kita hubungkan ke E positif Selesai Terus Kabel hitamnya kita hubungkan ke E negatif Nah ini kabel hitamnya ya dari sini Kabel hitamnya E negatif Selesai Nah terus Nah ini dia rangkaiannya kan Terus ada kabel putih sama kabel hijau Nah Kabel putih dan sama kabel hijau ini A negatif dan A positif Berarti Kabel putihnya ini kita hubungkan Nah Nah kabel putihnya ini Ini kan kabel putih Kita hubungkan dia ke A negatif Sudah Terus Kabel hijaunya kita hubungkan ke A positif Oke selesai Ini sudah selesai Terus Untuk groundingnya Nah ini untuk groundingnya Groundingnya itu dihubungkan ke Grounding yang ini Oke selesai Duty nya Nah DT nya ini kita hubungkan ke 2 D2 Ini dia D2 SCK nya kita hubungkan ke D3 Ini D3 Kita ganti warnanya Dan PCC nya kita hubungkan ke 5V Oke ini sudah PCC nya 5V Nah Jadi Ini yang otomatis sudah bisa Menampilkan data Oke sudah Kita lihat codingnya Kalau kita lihat codingnya Nah ini codingnya Include HX711 HX71132 Tunggu sebentar ya Saya mau memastikan aja Masalah PIN DT Tadi itu Oh PIN DT nya Ya kalau kita lihat disini Sorry sorry Kalau kita lihat disini PIN DT nya itu terhubung Ke PIN 3 Sorry Saya salah Ada yang salah PIN DT nya tadi Suara ini dia PIN DT nya terhubung Ke PIN 3 Ada yang salah DT Hubungan ke PIN 3 Ya kan SCK nya Hubungan ke PIN 2 D2 Oke Begini dia Terus kita lihat codingnya HX Skala Skala 3,2 Nah DT SCK Prod Kalibrasi nya Di angka 1000 Nah Ini saya ambil dari Liberis Tinggal Menampilkan Gram Kalibrasi Sama Nilainya Ini nilai untuk Gram nya Gram nya Inilah codingnya Jadi start awal pertama Nanti dia Serial BG9600 Menampilkan Tulisan ini Di serial monitor Selanjutnya Dia akan menampil Membaca data Membaca Reading Nah Terus Dia akan menampilkan Data unit Besar gram nya Nilai gram nya Kan Sama kayak video yang Ya Sama kayak video yang ini Nah Dia membaca reading Satuannya gram Sorry Membaca Nilai gram nya Terus Kalibrasi nya 1000 Oke Inilah dia nilai gram nya Oke Nah Terus Kalau mau ditambahkan Ke LCD Nah Biar lebih enak Melihat Datanya Kita tambahkan Ke LCD 2004 Datanya Selanjutnya 2 2 2 3 4 4 6 5